Pemirsa Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas menyatakan musrenbang di kota Bandung pada Senin 22 April 2024 sangat penting. Bahkan ia pun berharap jabat bisa menjadi pionir bagi pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jawa Barat yang digelar di kota Bandung pada Senin 22 April 2024 dihadiri oleh Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Azwar Anas. Dalam musrenbang tersebut Azwar Anas menyatakan harapannya agar Jawa Barat menjadi pionir bagi pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik. Hal tersebut karena menurutnya indikator-indikator Bandung cukup baik. Ia pun berharap dengan adanya musrenbang tersebut ada terobosan dan capaian baru di Bandung meski tantangan yang akan dihadapi cukup berat. Dan harapan kami ke depan Jawa Barat bisa jadi pionir bagi pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik karena indikator-indikator Bandung cukup baik kecuali beberapa saja. Oleh karena itu kami sangat berharap dengan musren ini ke depan akan ada fokusan baru di Bandung dan capaian satu-satu. Tentu tantangannya relatif berat karena situasi ekonomi dunia dan lain-lain ke depan juga akan menghadapi tantangan berat. Azwar Anas pun menekankan arahan Presiden terkait reformasi birokrasi yang harus berdampak. Ia menegaskan kesibukan birokrasi yang kadang menjebak harus segera diatur. Selain itu proses bisnis pun harus dipangkas karena rakyat sudah menunggu layanan yang berdampak. Azwar Anas menyatakan diperlukan pemangkasan pada sistem digital agar proses bisnis rakyat tidak harus melalui proses yang panjang. Budi Hartati, Bandung TV